Piter dikabarkan tenggelam di sungai Batanghari saat sedang menyelam mencari besi. Sampai saat ini tim gabungan Basarnas Jambi masih melakukan pencarian. Piter tenggelam saat menyelam di sungai Batanghari mencari besi. Tepatnya di Kecamatan Niaso, Kabupaten Muara Jambi, pada minggu 24 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Piter tenggelam diduga karena ada masalah dengan alat selam yang ia gunakan. Umas Basarnas Jambi, Lutfi, mengatakan informasi itu awalnya dia dapatkan dari Kapolsek Pelayangan bahwa ada satu orang warga yang tenggelam saat terjun ke sungai mencari besi. Kemudian setelah menerima laporan itu, tim gabungan Basarnas Jambi langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Ras Jambi, kita mendapatkan info dari Kapolsek Pelayangan bahwa telah terjadi satu orang tenggelam atas nama Jupiter, umur kurang lebih 30 tahun. Korban diduga tenggelam pada saat sedang melaksanakan pencarian plat besi di dasar sungai Batanghari. Jadi memang kita terima informasi itu kemarin, pada tanggal 24 Desember sekitar pukul 5 sore, bahwa korban sedang melakukan penyelaman di dasar sungai Batanghari, tepatnya di daerah Niaso. Jadi kita mendapatkan informasi tersebut pada sekitar pukul 7 malam, selanjutnya tim sargabungan langsung bergerak menuju lokasi. Lutfi menjelaskan berdasarkan informasi yang didapat, saat itu korban melakukan penyelaman bersama temannya, namun temannya yang lain selamat. Sehingga pencarian terus dilakukan sejak pagi 25 Desember 2023, dengan melibatkan tim sargabungan, TNI, polisi, damkar, serta masyarakat setempat. Selain itu juga diterjunkan penyelam tradisional, namun hasilnya masih nihil. Pencarian akan terus dilakukan dengan cara menyisir sungai Batanghari, mulai dari tempat korban tika batkan tenggelam. Pencarian ini akan dilakukan hingga sore hari, jika belum ditemukan akan dilanjutkan hari berikutnya.